Selamat datang di channel Sondayari Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa subscribe dulu ya beb Semoga suka Dan semoga harimu selalu menyenangkan Langsung aja gitu ke bahan-bahan Jadi disini kita menggunakan satu papan TV Ukuran sedang Langsung aja kita belakang kayak gini Kemudian kita potong-potong Teman-teman boleh motongnya sesuai selera ya Tapi kalau aku biasanya motongnya Yang kayak gini dia lebih kering deh Enak lah pokoknya Nah udah kayak gini Langsung aja Kita rendam ke dalam air Kita pindahkan kuadanya dulu Terus kita kasih 1,4 sdm garam Kita aduk-aduk semuanya Kedalam tempe Dan kita campurkan sedikit air Sekitar 1,4 gelas air Fungsinya nanti Supaya tempe ini Waktu digoreng itu Nggak menyerap banyak minyak Kemudian rasanya lebih gurih lagi Nah disini kita haluskan 6 buah cabai Terus bawang merah Terus bawang merah Bawang putih Dan 2 bawang tomat Untuk sambalnya Kayak sambal pada kumim aja Kaule kayak gini Nah selanjutnya Kita panasin minyak Kemudian kita goreng tempe Yang udah direndam tadi Dengan garam dan putih air Tentunya digoreng Sambil nutrisenya Agarnya terlalu banyak Ini air yang masuk ke dalam Kuali minyaknya Cara ini Minyak yang kita pakai pun Bakalan lebih sedikit Dan tidak kekurang nih Nah selanjutnya Kita goreng sedikit Ikan teri Ini boleh dicipi ya Setelah selera aja Boleh dicampur dengan Bahan yang lainnya Tentang lalu pokak Atau trong Atau dalam udang Boleh-boleh aja sih Sesuai selera teman-teman Seperti menggoreng Ikan teri yang kecilnya Kayak gini Itu menggunakan Yang sedang aja Biar uangnya tetap cantik aja Ini Nah diangkat dan Sekarang selanjutnya Kita menumis Umeh yang diharuskan Menggunakan Dua sada makan minyak Soal aja deh Dituang ke dalam kuali Dan gunakan atas Biar Biar Bikin bersih Atau batuk Aromanya Selanjutnya Kita menggunakan Kaldu jamur Sejumlah makan aja Next kita juga menggunakan Merica Sejumlah makan juga Dan kita juga menggunakan Sedikit garam Sekitar 1.4 sendok teh garam aja Nah selanjutnya Kita tambahkan Satu sendok teh garam Sada makan Kecap manis Lalu kita juga Menambahkan Satu sendok teh garam Gula pasir Aduk-aduk Semuanya Yang tercampur rata Dan aromanya Benar-benar Wagi Simple banget Ini pokoknya Sambil dingin Atau pas Rasa manis Dan terkasnya Kalau udah pas Langsung aja Kita tuangin ke dalam Ikan teri Tempe Diaduk-aduk kayak gini Ini udah enak banget Saya bakal Nambah nasi yang akan Terus nih Kalau makan kayak gini Walaupun Di akhir bulan Nah siap diangkat Dan disajikan Sampai Disitu aja videonya Dan simpel banget Cara pembuatannya Selamat mencoba Buat Temen-temen di rumah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe